Intro Oke kita bahas untuk Memantapkan mengenai Transformator dan efisiensi Transformator Ini disajikan Soal ya Jadi disini Gambar di bawah ini melukiskan Transformator, ini efisiensinya Sudah dikasih ini Efisiensinya sudah dikasih Pake warna apa ya Ya efisiensinya 75% dengan kumparan sekundernya Dihubungkan dengan sebuah lampu L, ini ada lampu Lampunya L Kalau kita lihat dari gambar ini Ini bagian ini berarti Lilitan Primer Ya ini lilitan primer Kemudian yang satunya lagi Lilitan Sekunder Kemudian dari gambar ini Kan itu diketahui N lilitan nya ya N lilitan primer berapa disitu N lilitan primer Oke Lilitan primer 4.000 lilitan Kemudian tegangan primer Ya jadi pertama kita buat dulu kan Diketahui Dik Hai Dik Jadi hai Dik Disini N primer ya Np ya Besarnya Amperibu Lilitan Gitu kan T T Gangan primer Dua ratu Volt Ini ada arus primer Ini i primer ya Ini kan I primer Ini kasih simbol Namanya I primer I primer Sama dengan Dua Amper Kemudian Yang bagian ini Ini merupakan Wilayah Sekunder Sekunder Jadi NS 2000 Lilitan Terus Oh ada yang tidak diketahui Apa saja yang tidak diketahui Ada i nya Ya kan Sekunder Dan Tentu saja Ada V sekunder Tentu saja Ada V sekunder Yang nanti digunakan Untuk di lampu Kemudian Nah ini disuruh Ngecek Pernyataan Pernyataan satu ini benar enggak Bahwa tegangan sekundernya 200 volt Benar enggak Daya lampu Rangkaian sekunder 400 watt Benar enggak Arus yang lewat Kelampu 4 ampere Terus Hambatan lampu 33,33 ohm Benar enggak Gitu kan Nah ini caranya Berkaitan dengan Tegangan sekunder Tegangan sekunder Jadi dalam efisiensi Dalam efisiensi ya Jadi untuk nilai efisiensi Yang tidak sama dengan 100 Ini tambahannya tadi Boleh berlaku persamaan N Primer tadi kan Sebanding dengan Sebanding dengan Tegangannya ya Tegangan primer Jadi kalau jumlah lilitannya banyak Semakin besar Maka Tegangan primernya Makin besar Jadi n primer Dibagi dengan n sekunder Ini bisa sebanding Ini bisa sebanding Dengan Ya V sekunder Ini ya Sekunder Nah ini Ini dulu Ini penting Jadi untuk Efisiensi ini Di Garis bawah ini ya Efisiensi Khusus ya Kalau dia tidak sama dengan 100% Bisa berlaku ini Berlaku n primer Per n sekunder Sama dengan V primer V sekunder Namun tidak berlaku Kita sudah uji tadi ya Tidak berlaku untuk V primer Per Apa tadi V sekunder Sama dengan I sekunder Per i primer Ini tidak berlaku Ya Tidak berlaku Untuk Efisiensinya Tidak sama dengan 100 Ini tidak berlaku Jadi ini hanya berlaku untuk Ya Efisiensi Sama dengan 100% Gitu loh Karena kita mau nyelesaikan persoalan ini Jadi kalau dari data Kita punya n primer Ada Apa tadi V primer Primer ada N sekunder Maka bisa kita cari V sekunder Dari persamaan ini Ini n primer Ya kan N primer nya 4000 Dibagi N sekunder Nah ini n sekunder 2000 Tulis disini 2000 Sama dengan V primer Ini V primer kan 200 200 Apa itu V primer 200 Yang ditanya V V sekunder Nah gitu ya Dari sini bisa Kita hitung Nah ini bisa kita coret Ya kan Kita coret Coret Terus Sama-sama 4 Bagi 2 2 2 bagi 2 1 Jadi ini coret lagi nih 2 dengan 200 1 ini 100 Kali silang VS kali 1 VS sama dengan 1 kali 100 volt Nah gampang kan Nah inilah Tegangan sekundernya 100 volt Kita cek Pernyataannya Bener gak tegangan sekunder 100 volt Beda ya Yang ini ya Nah ini kan Berarti ini salah Nah sekarang kita lihat Daya lampu sekunder Nah tadi kan sudah dibahas bahwa Daya lampu P Itu kan rumus dasarnya V dikali I Kalau daya sekunder Berarti PS Ya kan V sekunder Sama dengan V Sekunder dikali I Sekunder Gitu Nah berapa Sekunder Berapa nilai VS nya Yang udah kita cari tadi Ini berapa Berapa 100 volt Oke jadi ini 100 I sekundernya ada gak 100 I sekundernya ada gak Belum ya Nah ini dicari dulu Berarti I sekunder Tidak bisa kita gunakan Persamaan yang tadi ya Karena efisiensinya Ya kita harus cari dulu Apa ini Ini Tata Sampai sini dulu Catat dulu aja ya Tadi berapa nilai Nilai efisiensinya Hei hei Jadi soal 75 persen Kemudian Dari Gambar ini kita Bisa lihat bahwa Besar V primer Tadi 200 Volt Ya kemudian V sekunder Udah ketemu kan Ya 100 volt Udah kita cari tadi ya Kemudian Apalagi yang ada I primer Ini kan I primer I primer 2 2 ampere Nah sekarang kita akan cari I sekunder Kenapa kita cari I sekunder Karena di pernyataan 2 Ini yang ditanya Daya sekunder Yang besarnya Sekunder Yang besarnya V sekunder Dikali I sekunder Nah cara mencari I sekunder ini Menggunakan rumus efisiensi Efisiensi sama dengan V sekunder I sekunder Ya kan V primer Dikali I primer Dikali 100 Persen Gitu Ya Jadi Nilai Efisiensi Nah efisiensi tadi kan 75 persen ini kan Nilai efisiensi 75 persen Saya tuliskan Sama dengan V sekunder berapa 100 Ini kan V sekunder 100 Dikali I sekunder Yang kita cari V primer Ini V primer Yang ini Berapa 200 Dikali I primer Di primer Yang ini 2 ampere Kita tulis angkanya saja ya Dikali 100 persen Ini kita coret ini Berapa ini jadi Sama-sama bagi 25 3 kan Bagi 25 4 Terus Ini kita coret nih Ya Terus Ini kalau kita coret Saya pertegas ya Berarti yang tersisa 2 Dikali 4 Eh 2 kali 2 4 Dibagi 4 kan Nah berarti ini Coba Saya buat ini 2 kali 2 4 kan Dibagi 4 Coret semua nih Ya kan Jadi yang tersisa 3 3 sama dengan I sekunder Jadi atau ditulis I sekunder Sama dengan 3 ampere Maka ketemu nih P sekunder Sama dengan VS 100 Ini 100 Dikali I sekunder Ini 3 Sama dengan 300 Watt Itu kan Berarti ini juga Juga keliru Salah ya Yang benar ada 300 Watt Arus yang lewat Lampu 4 ampere Kan ini 3 ampere ya I sekunder kan Salah juga Berarti ya Karena arus yang Mengalir berapa 3 3 ampere Hambatan lampu Berapa Besar hambatan lampu Hambatan lampu Berapa Ayo V sekunder Ingat rumus Hukum om Dari hukum om Hukum ohom R itu Sama dengan V Dibagi I Nah karena lampu ini Berada pada Rangkaian sekunder Karena rangkaian sekunder Berarti R nya Sama dengan V sekunder Dibagi I Sekunder V sekundernya berapa 100 Ini 100 Dibagi 3 Ya Bagi 3 Maka R nya Mendekati 33,33 Ohm Nah inilah Jawabannya Maka Yang benar Hanya 4 saja Biasanya Kalau pernyataan Gini 4 saja itu Jawabannya D Jadi ini jawabannya D Kalau 1 2 3 benar A Bisa gitu ya 1 3 benar B 2 4 benar C 4 saja benar D Semua benar E Kira-kira gitu Terima kasih Terima kasih telah menonton!